Mansion Tuan Kota masih ramai dengan kebisingan. Pengungsi ada di mana-mana. Ada warga sipil yang sekarat setiap detik, berubah menjadi genangan darah di depan mata semua orang, hanya menyisakan kerangka. Tangisan anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, dan muda jeritan kesakitan dan kesedihan terdengar di Mansion Tuan Kota, menyebabkan hati setiap orang terasa berat. 20 ribu tentara Angkatan Darat Eastwood yang sedang menggali di bawah tanah dengan cepat mundur dari kediaman Tuan Kota dan pergi mencari warga sipil. Tanah itu sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, yang tidak bisa dilihat semua orang adalah ada ratusan kurcaci seperti elf yang aktif di lapisan batu dan tanah seribu meter di bawah kediaman Tuan Kota. Mereka semua menggunakan bakat ras mereka untuk mengendalikan kekuatan logam dan tanah. Mereka menggali terowongan dengan kecepatan luar biasa, membangun banyak terowongan dan tempat berlindung. Bawah tanah Kota Sun Feng, dalam radius 50 mil, berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dua jam berlalu dengan cepat, dan kastil bawah tanah secara bertahap muncul di kedalaman Kota Sun Feng. Meskipun kastil bawah tanah ini masih sangat sederhana dan kasar, ukurannya sangat besar dan meluas ke segala arah. Itu bisa menampung ratusan ribu warga sipil untuk waktu yang singkat. Setengah jam kemudian, pembangunan kastil bawah tanah selesai. Ai Luo memimpin 800 prajurit dan melapor ke Ji Tian Xing dengan penuh semangat. Ji Tian Xing tahu bahwa Ai Luo dan prajurit Ras Roh Bumi telah melakukan yang terbaik. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih untuk ini. Dia menempatkan Ai Luo dan para prajurit ke Dunia Pedang dan kemudian menyampaikan kabar baik itu kepada Xiao Han. Xiao Han, Xiao Chen, dan Xiao Ling Er berkumpul bersama untuk membahas tindakan balasan. Mereka memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Setelah Ji Tian Xing tiba, mereka bertiga berhenti berbicara dan memandangnya serempak. Tian Xing, bagaimana kemajuan proyeknya? Xiao Han bertanya dengan penuh harap. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, tempat perlindungan bawah tanah telah selesai. Sekarang kita dapat memindahkan semua warga sipil ke sana. Apa? Baru tiga jam, dan sudah selesai. Tuan Mudaji, apakah Anda yakin itu dapat menampung 120 ribu warga sipil? Xiao Han, Xiao Chen, dan Xiao Ling Er semuanya tercengang. Mereka memandang Ji Tian Xing dengan tak percaya. Ji Tian Xing tidak menjelaskan apapun. Dia menunjuk ke tanah di bawah kakinya dan berkata, kamu akan tahu saat kamu melihatnya. Mereka bertiga buru-buru melepaskan indera spiritual dan kekuatan jiwa mereka dan menyelidiki seribu meter ke dalam tanah untuk menyelidiki situasinya. Mereka segera melihat bahwa terowongan padat telah muncul di lapisan bebatuan jauh di bawah tanah di beberapa titik, memanjang ke segala arah dan saling menjalin. Ratusan gua yang luas dan besar tersebar jauh di bawah tanah dan dihubungkan oleh banyak terowongan. Ribuan gua kecil telah digali di dinding gua tersebut, yang dapat menampung tempat tinggal sementara rakyat jelata. Ini adalah tempat perlindungan bagi orang biasa untuk bersembunyi. Setiap tempat penampungan bisa menampung ribuan orang. Dengan menambahkan ratusan tempat perlindungan, mereka benar-benar dapat menampung 500 ribu orang. Melihat adegan ini, Siawhan dan dua lainnya sekali lagi tercengang, kaget sampai tercengang. Ya Tuhan, bagaimana ini lorong bawah tanah dan tempat berlindung? Ini hanyalah sebuah kota bawah tanah. Sulit dipercaya. Belum lagi 120 ribu rakyat jelata, bahkan 500 ribu rakyat jelata tidak akan menjadi masalah. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Tuan Mudaji, bagaimana Anda melakukannya? Ini seperti kekuatan dewa. Melihat reaksi berlebihan dan kaget dari ketiganya, Ji Tian Xing tidak menjelaskan apapun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan buang waktu, cepat pindahkan rakyat jelata ke kota bawah tanah. Struktur kota bawah tanah sangat rapat, dan ventilasi serta fasilitas drainase sangat aman. Selama dilindungi oleh formasi, itu tidak akan diserang wabah setidaknya selama sebulan. Xiao Han sekali lagi mengungkapkan ekspresi kaget, dan berkata dengan nada gembira, Tian Xing. Ini sangat bagus. Dengan cara ini, rakyat jelata bisa bersembunyi setidaknya selama sebulan. Xiao Chen segera membungku kepada Ji Tian Xing dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Mudaji, atas nama rakyat jelata kota San Feng, saya mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada Anda. Anda adalah orang tua kedua mereka. Setelah membungku, dia berbalik untuk pergi dan mewariskan perintah untuk memindahkan rakyat jelata. Xiao Linger memandang Ji Tian Xing dengan mata cerah, mengungkapkan keterkejutan dan kekaguman yang mendalam. Semakin dekat dia dengan Ji Tian Xing dan semakin dia memahaminya, semakin dia merasa bahwa dia sangat misterius, tak terduga, dan maha kuasa. Dia bahkan tidak bisa tidak berfantasi, bagaimana mungkin ada pria yang begitu sempurna di dunia ini. Setelah itu, Xiao Chen dan para prajurit tentara Dong Lin sibuk memindahkan rakyat jelata. Xiao Han juga menemukan ventilasi dan saluran air di kota bawah tanah dan memasang beberapa formasi tingkat jiwa untuk melindungi udara dan air dari korosi wabah beracun. Ji Tian Xing membiarkan Xiao Linger tinggal di kediaman tuan kota sementara dia pergi sendirian. Dia terbang keliling kota untuk memeriksa situasi wabah. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk di kota untuk menemukan solusi wabah beracun secepat mungkin. Setelah satu jam, Ji Tian Xing terbang mengitari kota San Feng dan akhirnya mendarat di menara Alun-Alun kota. Dia berdiri di puncak menara, yang tingginya seratus sang, dan melihat sekeliling tanpa ekspresi. Langit tertutup awan gelap, dan gas hitam beracun semakin padat. Gas darah merah gelap tak berujung juga berkumpul menjadi kabut darah yang menutupi langit dan terbang ke kejauhan. Baru saja, dia melihat sekeliling kota dan melihat sembilan dari sepuluh rumah kosong. Sebagian besar rakyat jelata telah melarikan diri dari kota San Feng atau pindah ke kota bawah tanah. Jalan-jalan dan gang-gang, serta rumah-rumah dipenuhi kerangka. Ada sebanyak seratus ribu kerangka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk yang berguna. Dia bahkan melepaskan Divine Sense untuk mencari di seluruh kota. Dia memeriksa 200 ribu pengungsi, tetapi dia tidak menemukan iblis yang menyamar. Saat ini, dia berdiri sendirian di puncak menara. Setelah dia tenang, dia diam-diam berpikir dan menganalisis. Seribu tahun yang lalu, Kaisar Iblis menyelinap ke Songsu dan dengan sembrono menyebarkan Gu Iblis, menyebabkan kematian jutaan rakyat jelata. Gu Iblis membunuh jutaan rakyat jelata, tetapi ia mengumpulkan daging, darah, dan jiwa dalam jumlah yang tak terbatas untuk Kaisar Iblis, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sekarang Gu Iblis tidak dapat lagi menyakiti rakyat jelata Songsu, Kaisar Iblis menggunakan teknik jahat kuno, Dewa Darah, untuk menyakiti rakyat jelata dari tiga ras lagi. Dewa Darah membawa tiga bencana dan sembilan kesengsaraan, yang sepuluh kali lebih berbahaya daripada Gu Iblis. Itu sebabnya hal itu menyebabkan situasi yang tragis hari ini. Demon Emperor pasti memiliki skema dan tujuannya sendiri. Kemungkinan besar dia ingin menggunakan daging, darah, dan jiwa rakyat jelata untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Meskipun wabah beracun tidak dapat melukai kultifator Sol Refinement Realm dan hanya dapat membunuh manusia di bawah Sol Refinement Realm, seberapa langkah kultifator Sol Refinement Realm di dunia ini. Bahkan jika setiap kultifator Sol Refinement Realm mencoba yang terbaik untuk melindungi rakyat jelata, mereka terlalu sibuk. Satu-satunya cara untuk mengatasi bencana ini adalah dengan melenyapkan Dewa Darah. Sayangnya, Dewa Darah bersembunyi di kegelapan. Tidak mungkin untuk menjaga mereka. Sangat sulit menemukan mereka. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing melihat kabut darah merah gelap di langit. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak peduli seberapa dalam Dewa Darah bersembunyi, tujuan akhir dari menciptakan bencana ini adalah untuk melahap daging, darah, dan jiwa. 1232. Ji Tian Xing merenung dalam diam untuk beberapa saat, dan dia memiliki ide dan rencana di benaknya. Setelah warga terkorosi oleh wabah beracun, daging dan darah mereka berubah menjadi darah ki dan terbang di langit. Bahkan komandan iblis di Sol Refinement Realm tidak bisa mengendalikan ki darah dari jarak 100 mil. Dari kelihatannya, putra Dewa Darah dan Pusat Kekuatan Ras Iblis kemungkinan besar bersembunyi di sekitar kota Sun Feng. Atau, mereka membuat semacam formasi susunan di sekitar kota Sun Feng. Xiao Han menyelidiki menurut petunjuk ini dan tidak menemukan formasi susunan atau putra Dewa Darah, tetapi itu tidak berarti bahwa saya juga tidak dapat menemukannya. Karena itu, dia dengan cepat terbang kembali ke rumah tuan kota dan menemukan Xiao Han dan Xiao Ling Er. Keduanya sibuk mengatur situasi dan membiarkan warga memasuki kota bawah tanah. Melihat Ji Tian Xing telah kembali, Xiao Han buru-buru datang dan bertanya, Tian Xing, apakah kamu menemukan sesuatu? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Tuan Xiao, saya punya ide yang harus dilaksanakan secepat mungkin. Saya membutuhkan ruang rahasia untuk duduk dan membaca mantra. Saya tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu saya. Xiao Han segera menganggup dan berkata, tidak masalah, aku akan mengirim seseorang untuk mengaturnya sekarang. Segera, dia menemukan ruang rahasia dan bergegas bersama Ji Tian Xing dan Xiao Ling Er. Ji Tian Xing memasuki ruang rahasia. Dia dan Xiao Ling Er menjaga di luar pintu dan menunggu dengan sabar. Di ruang rahasia yang gelap, tidak ada yang lain kecuali tempat tidur es batu giok yang dingin. Ji Tian Xing tidak keberatan. Dia duduk bersila di ranjang batu giok es yang dingin dan menutup matanya untuk mulai merapal mantra. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, menggambar busur dan gerakan yang rumit saat dia menggumamkan mantra yang dalam dan tidak jelas. Desir, 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 desir. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih jiwa ilahi, meledak dengan aura yang kuat. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan ekspresi serius, ekspansi besar 3000, proyeksi astral jiwa ilahi. Desir. Pedang jiwa ilahi yang diam dalam pikirannya tiba-tiba menembus bagian atas kepalanya dan terbang ke udara. Pedang kecil emas gelap dengan cepat tumbuh dan menjadi pedang dewa emas sepanjang tiga kaki yang berkedip dengan cahaya keemasan suci. Sejak saya mengolah teknik rahasia proyeksi astral jiwa ilahi, ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya. Saya harap itu tidak mengecewakan saya. Suara Jitiansing berasal dari pedang roh ilahi. Dia memasukkan tubuhnya ke dalam dunia pedang dan meletakkan pedang yang patah itu di ranjang batu diok es. Kemudian, pedang jiwa ilahinya terbang keluar dari ruang rahasia dan ke langit di atas rumah tuan kota. Xiao Han dan Xiao Lingar yang menjaga di luar ruang rahasia langsung menatap mata mereka terbuka lebar dan mengungkapkan ekspresi bingung ketika mereka melihat kilatan cahaya keemasan dan pedang dewa emas menerjang ke langit. Keduanya menatap langit dan berdiskusi dengan suara rendah. Paman Xiao Han, apakah pedang dewa baru saja terbang? Itu benar, itu adalah pedang dewa emas. Itu seharusnya Jitiansing merapal mantra. Apa yang ingin dilakukan kakak Jitiansing? Tidak ada setan atau dewa darah di kota. Siapa yang akan dia bunuh? Aku juga tidak yakin. Mari kita tunggu dan lihat saja, dan jaga ruang rahasia dengan baik. Saat mereka berdua sedang berdiskusi, jiwa pedang emas Jitiansing telah bersiul di langit dan terbang keluar dari kota Sanfeng. Desir. Jiwa pedang emas sepanjang satu meter itu seperti aliran cahaya keemasan, terbang ke arah barat laut secepat kilat. Dia terbang seratus mil jauhnya dan berhenti sejenak di langit. Dia melepaskan kekuatan jiwa ilahinya untuk menempuh radius lima puluh mil dan mencari dengan hati-hati. Apakah itu langit kelabu, tanah yang tertutup pasir halus dan tulang, atau kedalaman bawah tanah yang gelap, dia tidak melepaskan satu pun dari mereka. Setelah sepuluh napas, dia mencari dalam radius lima puluh mil tetapi tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, jiwa pedang emasnya terbang di sekitar kota Sanfeng dan mencari di sekitar kota di sepanjang jalan. Setelah sekitar lima belas menit, Jitiansing secara menyeluruh mencari di area yang berjarak lima puluh mil dari kota Sanfeng. Ini bukan hanya pencarian bawah tanah tiga meter, tetapi pencarian bawah tanah seribu meter. Bahkan nyamuk atau sehelai rambut pun tidak bisa lepas dari deteksi jiwa ilahinya. Namun meski begitu, dia masih belum menemukan aura iblis, apalagi dewa darah. Jiwa pedangnya berhenti di udara dan merenung dengan hati yang penuh keraguan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah mencari dalam radius lima puluh mil, tetapi saya tidak menemukan apapun. Mungkinkah pembangkit tenaga iblis dapat menyerapki darah dari jarak beberapa ratus mil? Itu tidak mungkin. Hanya formasi yang kuat yang dapat memiliki efek seperti itu. Dia tidak mau menyerah dan terus terbang menuju barat laut. Dia ingin melihat kemana ki darah merah gelap yang menutupi langit akan terbang. Setelah 15 menit, Ji Tianxing berada 600 mil jauhnya dari kota Sanfeng dan memasuki pegunungan. Dia menemukan bahwa ki darah merah gelap di langit di atas pegunungan ini telah menjadi lebih padat. Tidak hanya kabut darah merah gelap yang menutupi langit berasal dari kota Sunfeng, tetapi ada juga beberapa kabut darah yang berkumpul dari berbagai arah. Jelas, sumber ki darah pasti berasal dari kota dan desa lain. Pegunungan ini seharusnya menjadi persimpangan ki darah di langit. Kemungkinan besar iblis bersembunyi di sini. Semangat Ji Tianxing terguncang. Dia segera terbang ke pegunungan dan melepaskan kekuatan jiwa ilahinya untuk mencari dengan hati-hati. Kekuatan jiwa ilahinya mencakup radius 50 mil. Apakah itu langit atau bawah tanah? Dia bahkan tidak melewatkan batu atau sehelai rumput di pegunungan. Dia mencari segalanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencari di area dalam radius 200 mil. Akhirnya, dia menemukan petunjuk di kedalaman gunung setinggi 10 ribu kaki. Di kedalaman lapisan batu bawah tanah, ada gua buatan manusia yang radiusnya hanya 100 kaki. Di luar gua, ada formasi besar tingkat asal surgawi yang bisa menyembunyikan aura. Seniman bela diri di bawah Sol Revinemen Rilem akan sulit ditemukan. Dan di dalam gua itu sebenarnya ada altar kecil setinggi 10 meter. Altar itu berbentuk piramida yang biasa digunakan oleh ras iblis. Itu dibangun dengan tengkorak seniman bela diri manusia dan ditambah dengan beberapa formasi besar asal surgawi. Itu memiliki efek iblis yang jahat. Jitian Singh mengamati sejenak dan menemukan bahwa ki iblis di altar ini belum menghilang. Masih ada fluktuasi kekuatan iblis yang kuat yang tersisa. Hanya saja harus ada harta sihir iblis di bagian atas altar sebagai inti dari altar. Namun, bagian atas altar benar-benar kosong. Jitian Singh segera menyimpulkan bahwa pembangkit tenaga iblis pasti telah pergi belum lama ini dan mengambil harta sihir inti di atas altar. Bajingan iblis sialan. Mereka pasti merasakan saya datang dan buru-buru melarikan diri. Kecepatanku sudah cukup cepat, tapi aku tidak bisa mengejar mereka. Pantas saja siauhan tidak bisa menemukan mereka. Tapi bajingan iblis itu pasti tidak pergi jauh. Aku harus bisa mengejar. Ketika pikiran ini melintas melalui jiwa ilahinya, jiwa pedang emasnya segera meninggalkan gua dan terbang ke arah barat laut secepat kilat. Kecepatan jiwa pedang sangat cepat. Itu seperti aurora yang memotong langit. Bahkan ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat tujuh akan merasa sulit untuk ditandingi. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, jiwa pedang emas telah terbang sejauh 500 mil dan tiba di atas danau yang berkilauan. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing melihat bahwa di atas danau, ada kabut hitam tebal yang terbang secepat kilat. Dia menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk menyelidiki dan segera menemukan bahwa ada tiga raja iblis rilem asal surgawi yang bersembunyi di kabut. 1233 Semangat Ji Tian Xing bergetar ketika di akhirnya menemukan jejak para ahli klan iblis. Niat membunuhnya meroket. Seperti yang dikatakan tutor kekaisaran kepadanya, iblis kuat yang mengawal dewa darah untuk menyebarkan bencana semuanya adalah raja iblis elit. Tiga raja iblis semuanya berada di atas tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Mereka juga memiliki artefak Sky Origin Stage Demon Dao teratas. Jiwa pedang emas Ji Tian Xing segera turun dari langit. Itu berubah menjadi pedang emas sepanjang 30 meter dan menebas kabut iblis yang gelap. Bajingan ras iblis mati. Raungan marahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari pedang raksasa itu. Pada saat itu, cahaya emas suci menerangi langit. Pedang tajam Ki merobek dunia. Dalam kabut iblis yang gelap, tiga raja iblis elit juga melihat pedang raksasa turun dari langit. Mereka segera menjadi cemas. Mereka mati-matian mendesak kabut iblis untuk terbang lebih cepat, berusaha menghindari Mereka tidak menyangka pedang raksasa itu begitu kuat. Bang! Dengan suara teredam yang memekakan telinga, pedang emas besar itu menghancurkan kabut iblis yang gelap gulita. Kabut iblis yang digunakan oleh tiga raja iblis elit untuk beristirahat dan bepergian runtuh di tempat. Itu berubah menjadi asap hitam bergulir dan menyebar. Dampak mengerikan membuat ketiga raja iblis terbang. Mereka jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan dan menabrak danau di bawah. Dua raja iblis bereaksi lebih dulu. Mereka segera bergegas keluar dari air dan melarikan diri dengan luka di sekujur tubuh mereka. Pedang raksasa mengejar mereka. Itu meledak dengan kekuatan yang tak terbendung. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, itu mengenai salah satu raja iblis. Bang! Dengan suara teredam, raja iblis elit yang tinggi dan kekar dengan baju besi hitam terbunuh oleh pedang raksasa. Tubuhnya setinggi tiga puluh kaki hancur berkeping-keping daging dan darah yang memenuhi udara, memercik ke seluruh danau. Raja iblis elit lainnya tidak lari jauh. Pedang raksasa itu menangkapnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Darah iblis hitam dan potongan daging bercampur menjadi satu dan memercik ke segala arah. Dalam sekejap mata, dua dari tiga raja iblis elit terbunuh. Raja iblis terakhir bersembunyi di dasar danau, tidak berani menunjukkan wajahnya. Orang ini cukup pintar. Dia buru-buru menggali ke dalam tanah dan menggunakan artis kepteknik untuk melarikan diri ke bawah tanah. Tapi itu sia-sia. Pedang emas itu tiba-tiba menyusut hingga tiga kaki panjangnya dan dikejar ke tanah dalam sekejap mata. Desir-desir. Dua lampu emas menyilaukan menyala, dan jiwa pedang emas memotong kaki raja iblis seperti memotong sayuran. Raja iblis, yang kehilangan lengan dan kakinya, seperti tongkat manusia. Darah iblis ungu mengalir keluar dari tubuhnya saat dia menjerit kesakitan. Jitiansing tidak membunuhnya. Dia memukul kepalanya dengan pedangnya dan membuatnya pingsan. Kemudian, jiwa pedang emas memancarkan cahaya keemasan dan menyelimuti raja iblis yang tidak sadarkan diri. Kemudian berbalik dan terbang kembali ke kota Sanfeng. Sekitar 15 menit kemudian, jiwa pedang emas itu terbang kembali ke kota Sanfeng dan memasuki ruang rahasia. Xiao Han dan Xiao Lingar masih berjaga di luar ruang rahasia. Mereka berdua sedang menunggu dalam kebingungan ketika mereka tiba-tiba melihat cahaya pedang emas terbang kembali. Mereka segera mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Hei, pedang emas Tuan Muda Ji terbang kembali. Xiao Lingar menunjuk ke langit dan berkata dengan penuh semangat. Xiao Han mengerutkan kening dan bergumam dengan ragu, aku melihat sesosok tubuh terbungkus cahaya pedang. Sepertinya itu bukan manusia. Ah, cahaya pedang bisa terbang kembali dengan seseorang. Xiao Lingar tertegun sejenak dan berkata dengan ragu, jika itu bukan manusia. Mungkinkah itu raja iblis? Saat mereka berdua bingung, pintu ke ruang rahasia terbuka. Ji Tian Xing, yang mengenakan jubah putih, berjalan ke pintu dan berkata dengan ekspresi tenang, Tuan Xiao, lihatlah. Saya mendapatkan sesuatu. Xiao Han dan Xiao Lingar buru-buru mengikutinya ke ruang rahasia dan melihat raja iblis tergeletak di tanah. Setan kekar setinggi 3 meter ini mengenakan baju besi hitam. Kulitnya ungu tua dan ditutupi rambut tebal dan panjang. Namun, tangan dan kakinya dipotong, dan dia tidak sadarkan diri. Ini adalah pertama kalinya Xiao Lingar melihat raja iblis. Dia ingin tahu menilai raja iblis, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik. Xiao Han mengungkapkan ekspresi terkejut dan buru-buru bertanya pada Ji Tian Xing, Tian Xing, apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana Anda menangkap raja iblis begitu cepat? Ji Tian Xing menjelaskan apa yang terjadi padanya. Xiao Han segera mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang rumit, sepertinya tebakan kita benar. Raja iblis menciptakan wabah yang sangat beracun untuk melahap kekuatan daging dan jiwa. Namun, formasi seperti apa yang mereka buat untuk benar-benar melahapki darah dari jarak ribuan mil? Juga, Tian Xing, kekuatanmu sangat tinggi. Bagaimana mereka bisa menemukan Anda sebelumnya? Ji Tian Xing berkata dengan nada serius, ini juga yang ingin saya ketahui, jadi saya menangkapnya hidup-hidup. Tuhan Xiao, saya akan menyerahkan masalah memeras pengakuan kepada Anda. Bawa raja iblis ini ke tempat lain untuk mendapatkan pengakuan. Tidak perlu berbelas kasih kepada raja iblis. Anda dapat menggunakan segala cara yang diperlukan selama Anda bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Xiao Han buru-buru menganggup dan setuju, mengungkapkan ekspresi bersemangat dan penuh harap. Dia sangat membenci raja iblis. Sekarang dia secara pribadi dapat menyiksa dan menginterogasi raja iblis, dia secara alami ingin mencobanya. Oh benar, Tian Xing, bukankah kamu akan memeras pengakuan denganku dan menunggu hasilnya? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku masih harus terus merapal mantra untuk mencari di sekitar kota Sun Feng dan melihat apakah aku dapat menemukan lebih banyak iblis. Bagus juga, Xiao Han menganggup setuju dan buru-buru membawa raja iblis yang tidak sadarkan diri keluar dari ruang rahasia. Setelah dia dan Xiao Ling er pergi, Ji Tian Xing menggunakan teknik mistik proyeksi astral roh primordial untuk membiarkan jiwa pedang emas terbang keluar dari tubuhnya. Dia menjaga tubuh fisiknya ke dunia pedang, dan jiwa pedang emas terbang keluar dari ruang rahasia dan meninggalkan kota Sun Feng secepat aliran cahaya. Dalam beberapa jam berikutnya, jiwa pedangnya terbang di langit, mencari aura raja iblis dan keberadaan putra Dewa Darah. Dalam enam jam penuh, jiwa pedangnya mencari di area dalam radius 10.000 mil. Dia melihat bahwa dalam jarak 10.000 mil dari kota Sun Feng, ratusan desa nelayan dan puluhan kota kecil telah berubah menjadi tanah terlantar yang mati. Tak terhitung orang yang terkorosi menjadi tulang putih oleh wabah beracun, dan bahkan tidak ada ayam atau anjing yang tersisa di desa. Namun, selain itu, dia tidak menemukan satupun raja iblis, juga tidak menemukan jejak putra Dewa Darah. Saat malam tiba, Ji Tian Xing terbang kembali ke kota Sun Feng dengan agak kecewa. Jiwanya telah kembali ke posisi semula. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik mistik proyeksi astral roh primordial. Jiwa pedangnya terbang selama beberapa jam, dan kekuatan jiwanya sangat terkuras. Oleh karena itu, dia bermeditasi di ruang rahasia untuk mengatur pernafasannya dan memulihkan kekuatan jiwanya. Tanpa sadar, satu malam telah berlalu. Pada pagi hari kedua, kekuatan jiwanya telah pulih lebih dari setengahnya, dan dia mengakhiri kultifasinya. Begitu dia keluar dari ruang rahasia, dia melihat Xiao Han mondar mandir di luar ruang rahasia, menunggu dengan cemas. Melihat dia keluar, Xiao Han meremas senyum di wajahnya dan berkata dengan penuh semangat, Tian Xing, kamu akhirnya keluar. Aku punya dua kabar baik untukmu. 1234 Xiao Han dalam suasana hati yang baik dan sedikit bersemangat. Lagi pula, sejak pecahnya wabah beracun, dia tidak berdaya dan bingung harus berbuat apa. Sekarang, dengan bantuan Ji Tian Xing, akhirnya ada kemajuan dan kemajuan, jadi tentu saja dia senang. Dia tidak sabar untuk menarik Ji Tian Xing ke ruang kerja dan berkata, Tian Xing, saya mengintrogasi Raja Iblis itu semalaman dan akhirnya mendapatkan hasilnya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan penuh harap, apa hasilnya? Beri tahu saya. Xiao Han berkata dengan suara rendah, Putra Dewa Darah memang ada dan mendatangkan malapetaka di kota-kota pesisir. Menurut Raja Iblis itu, Putra Dewa Darah yang mereka kawal disebut Yin Qi. Tiga bulan lalu, total sembilan Raja Iblis elit melindungi Yin Qi, melintasi garis pertahanan perbatasan dan menyelinap ke Laut Timur. Misi dari sembilan Raja Iblis itu adalah untuk membantu Yin Qi menciptakan bencana dan meracuni umat manusia kita. Daging, darah, dan semangat rakyat jelata yang mati sangat membenci mereka, jadi mereka membawa sejenis artefak demonik dao untuk mengumpulkan darah dan Qi. Berbicara tentang ini, Xiaohan mengeluarkan labu ungu gelap dan menyerahkannya kepada Ji Tianxing. Mereka menggunakan senjata ajaib ini untuk menempatkannya di formasi altar untuk mengumpulkan darah antara langit dan bumi dan menggunakannya untuk memberi makan putra Dewa Darah. Ji Tianxing mengambil labu ungu tua dan melihatnya dengan hati-hati, lalu mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini labu ajaib Yin Ungu? Xiaohan mengangkat alisnya dan bertanya, Tianxing, kamu mengenali labu ini? Tentu saja aku mengenalinya. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan wajah dingin, kembali ke Central State, ras iblis menyamar sebagai manusia dan menyusup ke kota-kota di Central State, menyebarkan Demon Gu milik Raja Iblis. Mereka menggunakan labu ajaib Yin Ungu ini untuk mengumpulkan daging dan jiwa dan menyimpan Gu Iblis dan serangga beracun. Ketika saya menyelidiki kekacauan Demon Gu, saya melihatnya beberapa kali dan bahkan menangkap beberapa. Jadi begitu, Xiaohan menganggup dan tiba-tiba mengerti. Ji Tianxing bertanya lagi, Tuan Xiao, apakah Anda menemukan petunjuk lain? Bagaimana dengan enam Raja Iblis elit lainnya dan putra Dewa Darah? Apakah mereka bekerja sama? Di mana mereka bersembunyi sekarang? Xiaohan mengungkapkan ekspresi penyesalan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku telah memaksanya untuk menjawab pertanyaan ini berkali-kali dan menyiksanya hampir sepanjang malam. Sayangnya, dia masih menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Saya dapat melihat bahwa dia memiliki rasa hormat dan kesetiaan yang dalam terhadap Dewa Darah. Saya tidak tahu mengapa. Setelah itu, dia disiksa hingga tak tertahankan untuk dilihat. Tidak tahan lagi, dia menelan racun dan bunuh diri ketika saya tidak memperhatikan. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatapnya dengan curiga. Dia bertanya, Tuan Xiao, Anda adalah ahli rilem pemurnian jiwa. Raja Iblis biasa benar-benar bunuh diri di depanmu. Berbicara secara logis, jika Raja Iblis tahap asal langit jatuh ke tangan seorang ahli seperti Xiaohan, dia pasti akan memohon kematian. Xiaohan langsung merasa sedikit malu. Dia tersenyum malu dan menjelaskan, Tian Xing, kamu tidak tahu. Raja Iblis itu adalah pejuang kematian elit dari ras Iblis. Bahkan jika aku menyegel kekuatannya dan membuatnya tidak bisa bergerak, masih ada racun di dalam tubuhnya. Sebagai upaya terakhir, dia membuat racun di tubuhnya meledak dengan pikiran dan mati di tempat. Setelah Ji Tian Xing mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan mengangguk. Ras Iblis itu licik dan kejam. Mereka kejam terhadap orang-orang dari berbagai ras dan bahkan lebih kejam terhadap diri mereka sendiri. Lupakan saja, Raja Iblis itu sudah mati. Sayang sekali kami hanya mendapat petunjuk kecil ini. Ini tidak terlalu berguna. Mendengar dia mengatakan ini, emosi gelisah siaohan segera menjadi tenang. Dia sedikit mengernyit. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra sejenak, dia berkata, Tian Xing, selain masalah ini, ada juga kabar baik. Semua orang di kota San Feng telah berhasil pindah ke kastil bawah tanah. Saya juga telah menyiapkan formasi pertahanan untuk kastil bawah tanah. Dilihat dari situasi saat ini, masyarakat kota San Feng akan aman setidaknya selama sebulan. Setelah sebulan, wabah beracun yang menyelimuti kota San Feng akan lama menghilang. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Jitian Xing berkata, tanpa ragu, masalah kota San Feng telah diselesaikan untuk sementara. Hal-hal yang tersisa akan diserahkan kepada tuan kota San Feng. Ada juga beberapa kota lain yang terkena bencana. Kita harus bergegas dan membantu mereka. Selanjutnya, kita perlu menemukan Dewa Darah dan Enam Raja Iblis sesegera mungkin. Selama kita melenyapkannya, bencana di Laut Timur akan mudah teratasi. Xiao Han mengangguk setuju tanpa ragu. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan segera mengatur rencana perjalanannya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang belajar untuk memberi perintah kepada tuan kota San Feng. Jitian Xing menunggu di ruang kerja selama 15 menit sebelum Xiao Han selesai memberikan instruksi. Kemudian, dia membawa Xiao Linger untuk mencarinya. Mereka bertiga meninggalkan kota San Feng bersama dan terbang menuju arah barat laut. Saat mereka terbang, Xiao Han menjelaskan situasinya kepada Jitian Xing. Dia berkata, Tian Xing, selanjutnya kita akan pergi ke kota Yongyang. Kota itu hanya berjarak 15.000 km dari sini. Baru kemarin pagi, Ki Hitam beracun yang menutupi langit muncul di beberapa kota kecil di luar kota. Pagi ini, saya menerima kabar bahwa 7 dari 9 kota di bawah yurisdiksi kota Yongyang telah diserang oleh wabah beracun. Rakyat jelata semuanya telah mati. Wabah beracun saat ini menyebar ke kota Yongyang. Tampaknya wabah beracun juga muncul di kota. Mendengar perkataan Xiao Han, mata Jitian Xing langsung menunjukkan kilatan dingin. Dia berkata dengan nada sedingin es, tampaknya Raja Iblis dan keturunan Dewa Darah ada di dekat kota Yongyang. Fakta bahwa wabah beracun baru saja menyebar berarti mereka secara diam-diam menyebarkan racun tersebut. Jika kita bergegas, kita mungkin bisa menangkap basah mereka. Itu benar, Xiao Han mengangguk setuju. Dia berkata dengan aura pembunuh, keturunan dan Raja Iblis Dewa Darah yang terkutuk itu sebenarnya sangat sombong. Mereka menyebabkan masalah di kota Yongyang, yang tidak jauh dari kita. Kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Saya pasti akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Mereka bertiga dipenuhi dengan antisipasi dan niat membunuh saat mereka terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat bergegas menuju kota Yongyang. Sekitar delapan jam kemudian, ketiganya tiba di kota Yongyang. Ketika mereka masih seratus mil jauhnya, Jitiansing melihat bahwa kota kecil yang berdiri di dataran telah mengaktifkan Great City Defense Array. Di langit di luar kota, ada untayan ki hitam melonjak dan ki darah merah gelap yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Xiao Han melepaskan cahaya putih roh ilahinya untuk melindungi Xiao Ling petik terbalik air. Di sisi lain, Jitiansing melepaskan kekuatan roh ilahinya untuk secara diam-diam menyelidiki situasi di kota Yongyang. Dia melihat bahwa kota Yongyang dilindungi oleh penghalang cahaya lima warna dengan radius puluhan mil. Tiga gerbang kota semuanya tertutup rapat. Ada penjaga kota di tembok kota. Pintu dan jendela setiap rumah tangga di kota itu tertutup rapat. Tidak ada pejalan kaki di jalanan. Hanya ada regu tentara yang bolak-balik di kota. Ki hitam pekat terus-menerus dipancarkan dari beberapa tempat tinggal di kota dan menyebar ke seluruh kota. Melihat adegan ini, mata Jitiansing menunjukkan kilatan dingin saat niat membunuhnya melonjak. 1235 Jitiansing dan dua lainnya tidak membuang waktu dan bergegas ke gerbang kota secepat mungkin. Kemudian, Xiaohan menunjukkan token identitasnya dan meminta penjaga kota untuk membuka gerbang kota. Setelah mereka bertiga melewati gerbang kota dan memasuki kota Yongyang, mereka mulai beraksi di bawah pengaturan Jitiansing. Rumah dan bangunan yang mengeluarkan gas hitam beracun terletak di tiga wilayah berbeda di kota Yongyang. Mereka terpisah puluhan mil dari satu sama lain. Mereka bertiga berpisah dan bergegas ke lokasi masing-masing untuk mencari rumah dan bangunan. Dalam waktu 10 menit, Xiaohan terbang lebih dari 10 mil dengan kecepatan kilat dan memasuki rumah yang sederhana dan elegan. Dia menemukan iblis parubaya yang menyamar sebagai pria parubaya di ruang rahasia bawah tanah rumah itu. Pria parubaya itu bersembunyi jauh di bawah tanah dengan enam labu iblis ungu yin di depannya. Dia merapal mantra untuk mengaktifkan gas hitam beracun di dalam labu. Setelah Xiaohan tiba, dia menangkap basah pria itu dan merebut enam labu setan ungu yin. Setelah dia memukuli pria parubaya itu sampai setengah mati, pria itu mengungkapkan wujud aslinya. Dia sebenarnya adalah iblis parubaya dengan kekuatan tahap 8 asal langit. Tanpa diragukan lagi, dia adalah salah satu dari enam raja iblis elit. Setelah Xiaohan menangkapnya, dia mengambil enam labu iblis yang diisi dengan gas hitam beracun dan bergegas ke kota untuk bertemu dengan Jitiansing. Pada saat yang sama, Xiaolingar bergegas ke sebuah menara kuno. Dia menemukan lima labu iblis ungu yin di lorong rahasia bawah tanah menara. Mereka diatur dalam pola khusus dan membentuk susunan halus. Dia mengandalkan perisai kekuatan jiwa yang diberikan Xiaohan padanya dan tidak takut dengan korosi gas hitam. Dia merebut lima labu iblis ungu yin. Pada saat ini, beberapa suara teredam datang dari sebuah manor di sebelah timur kota. Cahaya kemasan menyilaukan menyala. Itu adalah Jitiansing yang bertarung dengan dua raja iblis elit. Ketika dia tiba di manor, kedua raja iblis yang menyamar sebagai pelayan manor bersembunyi di kegelapan dan melepaskan gas hitam beracun. Setelah Jitiansing menemukan mereka, dia membunuh salah satu dari mereka dan menangkap yang lainnya. Dia menyita lebih dari sepuluh labu iblis yin ungu. Setelah seratus napas waktu, mereka bertiga tiba di alun-alun kota dan berkumpul. Xiaohan melapor ke Jitiansing, Tianxing, aku menangkap raja iblis dan enam labu iblis. Xiaoling petik terbalik air juga dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, Kakak Tianxing, aku juga menemukan lima labu iblis. Jitiansing menganggup dan melemparkan raja iblis di tangannya ke tanah. Dia berkata dengan suara rendah, aku juga menemukan selusin labu ajaib umuyin. Aku membunuh raja iblis dan menangkap yang lain. Sepertinya kita datang pada waktu yang tepat. Ketiga bajingan itu melepaskan wabah yang sangat beracun. Untungnya, kami menghentikan mereka tepat waktu. Xiaohan juga melemparkan raja iblis yang dia tangkap ke tanah dan berkata dengan ekspresi muram, untungnya, wabah beracun baru saja menyebar. Jika kita datang terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tianxing, bagaimana kita harus menghadapi kedua raja iblis ini? Haruskah saya menginterogasi mereka? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Jitiansing melambaikan tangannya dan menatap kedua raja iblis tanpa ekspresi. Seluruh tubuhnya melepaskan tekanan jiwa ilahi yang tak terlihat. Kedua raja iblis dipukuli setengah mati. Tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka kehilangan lengan dan kaki. Salah satu raja iblis adalah pria parubaya, dan yang lainnya adalah pria tua berambut putih dari ras iblis. Keduanya disegel kultivasi mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri atau bergerak. Mereka seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembeli. Ketika mereka diselimuti oleh tekanan jiwa ilahi Jitiansing, mereka merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuh mereka. Ketakutan yang mendalam melonjak di hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Tangan kanan Jitiansing memancarkan cahaya kemasan. Dia memadatkan pedang emas dengan kekuatan sihirnya dan mengarahkannya ke dada raja iblis parubaya. Dia berteriak, Mulai sekarang, kamu akan menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan. Raja iblis parubaya menatapnya dan mencibir, hahaha. Bodoh. Meskipun dia berbicara dalam bahasa ras iblis, Jitiansing dapat memahaminya. Dia segera melambaikan pedang emas di tangannya dan memotong salah satu lengannya. Seluruh lengan berlumuran darah jatuh ke tanah dengan plok. Aliran darah hitam menyembur keluar dari luka lengan yang terputus dan memercik ke tanah. Wajah raja iblis parubaya berkedut kesakitan dan dia menjerit serak. Jitiansing tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan dingin, Bicaralah bahasa manusia. Di mana dewa darah? Raja iblis parubaya masih marah. Matanya merah tua dan memancarkan aura pembunuh. Dia memelototi Jitiansing dan mencibir, Nak, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah memberitahumu. Dewa darah akan membantu raja iblis untuk membunuh semua ras di dunia dan menyatukan seluruh benua. Cepat atau lambat, kalian semua manusia rendahan akan mati. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitiansing memegang pedang emas di tangannya dan memotong kedua kakinya dengan serangkaian suara menderu. Tiba-tiba, darah iblis hitam tumpah ke seluruh tanah dan berkumpul menjadi aliran kecil yang mengalir di tanah. Tubuh raja iblis parubaya berkedut kesakitan, tapi dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia hanya bisa menjerit sengsara. Namun, setelah beberapa teriakan, darah hitam mengalir keluar dari matanya. Dia berteriak dengan suara serak, manusia reptil. Bahkan jika kamu membunuhku, jadi apa? Untuk melindungi dewa darah, aku akan mengorbankan diriku untuk raja iblis. Aku akan mati dengan terhormat. Tunggu dan lihat saja, dalam beberapa hari, semua manusia di laut timur akan mati. Hahaha. Raja iblis parubaya tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa kali tertawa, suaranya tiba-tiba berhenti, dan dia mati di tempat. Jitiansing bergegas memeriksa dan menemukan bahwa racun dalam jiwa raja iblis telah langsung meracuninya sampai mati. Sungguh metode yang kejam, untuk benar-benar menanam racun di dalam jiwa. Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam dengan wajah muram. Tetua dari klan iblis mencibir, hahaha. B asteris start kecil, bagaimana kamu bisa memahami kebanggaan dan kehormatan klan iblis kita? Demi tujuan besar raja iblis untuk menyatukan benua, kita bisa mengorbankan siapapun. Bunuh saja aku, beri aku kematian cepat. Segera, putra dewa dara akan dapat membunuh kalian semua. Ketika saat itu tiba, kalian reptil manusia rendahan akan mati secara berkelompok. Akan ada puluhan juta manusia yang tersisa di laut timur. Sungai dara akan mengalir dan gunungan mayat akan terbentuk. Setelah mencibir, suara raja iblis lama menjadi semakin lemah. Darah hitam mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan matanya berangsur-angsur tertutup. Jelas, dia juga meledakkan racun di jiwanya dan bunuh diri di tempat. Berengsek, Ji Tianxing sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xiao Han juga penuh amarah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan bertanya kepada Ji Tianxing, Tianxing, raja iblis ini terlalu sulit untuk dihadapi. Ketika mereka menyelinap ke wilayah kita untuk menjalankan misi, mereka telah memutuskan untuk mati. Tampaknya terlalu sulit bagi kami untuk menggunakannya sebagai terobosan untuk menyelidiki keberadaan Dewa Darah. Saya kira tidak demikian. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan mencibir, meskipun kedua raja iblis ini tidak mengungkapkan keberadaan Dewa Darah, mereka secara tidak sengaja telah mengungkapkan informasi kuncinya. 1236. Tianxing, apa maksudmu? Xiao Han mengerutkan alisnya dan bertanya pada Ji Tianxing. Ji Tianxing menjelaskan dengan tenang, ketika kami baru saja tiba, ketiga raja iblis menggunakan labu ajaib yin ungu untuk melepaskan wabah beracun. Apa artinya ini? Dewa Darah tidak hanya dapat melepaskan tiga bencana dan sembilan bencana, tetapi raja iblis juga dapat menggunakan labu ajaib yin ungu untuk menyimpan wabah beracun dan menyebarkannya kemana-mana. Baru saja, raja iblis tua berkata bahwa Dewa Darah akan mencapai kesuksesan besar. Ini membuat saya curiga bahwa Dewa Darah juga bisa berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Kesempatan bagi Dewa Darah untuk menjadi lebih kuat pastilah daging dan jiwa orang-orang, yang merupakan kidarah yang dikumpulkan oleh raja iblis. Mendengar ini, Xiao Han dan Xiao Linger mengangguk setuju. Begitu, Tianxing, analisismu sangat masuk akal. Kakak Tianxing, aku tidak menyangka kamu bisa menganalisis begitu banyak petunjuk dari kata-kata kedua raja iblis. Ji Tianxing berkata dengan wajah serius, selain itu, ada juga informasi yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan. Baru saja, Raja Iblis Tua berkata bahwa orang-orang kita akan segera mati secara berkelompok sampai orang-orang di Laut Timur semuanya mati. Saya menduga bahwa Dewa Darah bergerak terpisah dari mereka karena dia sedang menjalankan rencana besar untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu Dewa Darah berhasil meningkatkan kekuatannya, bencana yang lebih besar akan datang. Oleh karena itu, secara kasar saya dapat menebak target selanjutnya dari Dewa Darah. Xiao Han segera menjadi gugup dan bertanya, kota mana itu? Apakah itu kota batu hitam? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah dan serius, ini dataran Tiancuan. Ah! Xiao Ling petik terbalik air tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Wajah Xiao Han juga berubah drastis. Dia berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, saya mengerti. Saya mendirikan empat kam pengungsi di dataran Tiancuan dan mengumpulkan 5-6 juta orang. Begitu Dewa Darah menyebarkan wabah di kam-kam pengungsi, dia pasti akan dapat membunuh jutaan orang dan mendapatkan ki daging dan darah dalam jumlah yang mengerikan. Kekuatannya pasti akan meningkat secara eksponensial. Tidak, kita harus segera bergegas ke dataran Tiancuan. Kita tidak bisa membiarkan skema blood gut berhasil. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi muram, Tuan Xiao, tidak perlu cemas. Ini hanya tebakanku dan mungkin tidak akurat. Kirim perintah ke dataran Tiancuan dan minta Jenderal Garnison memperkuat pertahanan mereka. Lalu, kita akan bergegas. Masalah ini berbahaya dan tidak nyaman bagi Miss Linger untuk mengikutinya. Kami berdua akan cukup untuk menghadapinya. Ketika Xiao Ling petik terbalik air mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit keluhan, Kakak Tianxing, saya juga anggota tentara Donglin sekarang. Melindungi warga juga merupakan tugas saya. Xiao Han mempertimbangkan pro dan kontra dan berkata, Ling, R, cepatlah kembali ke kota Batu Hitam dan tinggal di kediaman Jenderal Ilahi. Tunggu perintahku. Eh, apa yang terjadi dengan lehermu? Di tengah jalan, nadanya tiba-tiba berubah dan suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Ji Tianxing tanpa sadar menoleh untuk melihat Xiao Ling Er dan melihat aura hitam samar di pangkal leher putihnya. Sebelumnya, rambut panjangnya menutupi lehernya, jadi mereka berdua tidak menyadarinya. Setelah melihat lehernya dengan jelas, ekspresi Ji Tianxing dan Xiao Han langsung berubah. Ini buruk. Ling Er telah terkorosi oleh wabah yang sangat beracun. Xiao Han mengerutkan kening dan ekspresinya suram seperti es. Ji Tianxing juga mengerutkan kening dan bertanya dengan nada khawatir, Tuan Xiao, bukankah Anda menggunakan perisai kekuatan jiwa untuk melindunginya? Kapan dia terkorosi oleh wabah yang sangat beracun? Xiao Han berpikir sejenak dan tiba-tiba mengerti. Aku tahu, Ling Er pasti pergi untuk memeriksa situasi di menara tadi dan bersentuhan dengan labu iblis yin ungu dan wabah yang sangat beracun. Xiao Ling petik terbalik Er juga sedikit bingung. Dia ketakutan dan wajahnya pucat. Namun, dia tidak menangis. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan dengan cepat menghibur mereka berdua. Paman Xiao Han, kakak Tianxing, jangan khawatir. Aku tidak merasa tidak nyaman. Paman Xiao Han juga mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika seniman bela diri rilem asal surgawi terkorosi oleh wabah yang sangat beracun, mereka masih bisa bertahan selama sebulan. Berbicara di sini, dia menatap Ji Tianxing dan tersenyum. Nada suaranya penuh harapan. Kakak Tianxing, saya telah terinfeksi oleh wabah yang sangat beracun dan hanya bisa hidup selama sebulan. Kakak Tianxing, biarkan aku pergi bersamamu ke dataran Tiancuan, oke? Sebelum Ji Tianxing bisa menjawab, Xiao Han berteriak dengan nada berwibawa, Ling Er, jangan main-main. Hal ini menyangkut hidup Anda. Bagaimana Anda bisa begitu keras kepala? Anda hanya pada tahap awal terkorosi oleh wabah yang sangat beracun. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkanmu. Aku akan membantumu mengeluarkan racun itu. Xiao Ling Petik Terbalik Er menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas, Paman Xiao Han, meskipun kamu adalah seorang ahli penyempurnaan jiwa dan dapat menahan wabah yang sangat beracun, mungkin ada kecelakaan. Anda adalah Jenderal Ilahi Hutan Timur. Jika Anda terluka karena ini, bukankah saya akan menjadi orang berdosa? Selain itu, Dewa Dara akan menyerang dataran Tianxuan. Menyelamatkan warga sipil lebih penting. Jangan khawatirkan aku. Pergi selamatkan warga sipil. Xiao Ling Petik Terbalik Er, Xiao Han cemas dan khawatir. Dia berteriak, ini adalah perintah. Kamu tidak bisa tidak patuh. Aku, Xiao Ling Petik Terbalik Er segera menundukkan kepalanya dan tidak berani membantah. Ji Tianxing berkata dengan ekspresi tenang, Tuan Xiao, biarkan aku menangani masalah ini. Seharusnya tidak memakan banyak waktu. Itu akan segera diselesaikan. Xiao Han dan Xiao Ling Petik Terbalik Er tertegun sejenak. Mereka memandangnya dengan tidak percaya. Tianxing, apakah kamu benar-benar percaya diri? Kakak Tianxing, apakah kamu tidak takut terkorosi oleh racun yang sangat beracun? Ji Tianxing tidak menjelaskan apapun. Dia berjalan langsung ke Xiao Ling Er dan berdiri selangkah darinya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dengan ekspresi tenang. Dia menekan leher Xiao Ling Petik Terbalik Er dan dengan lembut mengelusnya. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Ketika mata mereka bertemu, mereka bisa mendengar detak jantung dan napas satu sama lain. Jarak ini sudah melebihi jangkauan teman biasa. Hanya keluarga, suami istri, dan kekasih yang bisa melakukan ini. Tubuh halus Xiao Ling Petik Terbalik Er tiba-tiba menegang. Dia tertegun dan tidak berani bergerak. Matanya menatap Ji Tianxing dengan penuh kasih sayang. Bibirnya bergerak sedikit, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Terutama saat lapak tangan Ji Tianxing yang lebar dan hangat membelai lehernya dengan lembut. Dia sangat malu sampai pipinya memerah. Tubuhnya sedikit gemetar, dan hatinya hampir meleleh. Tapi ekspresi Ji Tianxing acuh tak acuh. Dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Dia fokus untuk mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan melepaskan cahaya putih suci yang pekat dari telapak tangannya. Cahaya putih suci yang lembut melilit leher Xiao Ling Petik Terbalik Er dan secara bertahap menyebar ke bahu kanan, lengan kanan, dan telapak tangan kanannya. Pada saat ini, Ji Tianxing menemukan bahwa tidak hanya ada aura hitam di lehernya, garis hitam tipis muncul di bahu, lengan, dan punggung tangannya. Namun, cahaya putih misterius yang dilepaskan oleh Heaven Mending Orb dengan cepat menelan aura hitam di tubuhnya dan menghilangkan garis hitam di lengannya. Setelah sekitar 100 napas waktu, aura hitam yang sangat beracun yang menyerang tubuh Xiao Ling Er benar-benar dimurnikan oleh Heaven Mending Orb. Ji Tianxing perlahan menarik telapak tangannya dan mengangguk, baiklah, Nona Ling Petik Terbalik Er baik-baik saja sekarang. 1237 Xiao Ling Petik Terbalik Er tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia menjadi tenang. 100 napas waktu singkat itu adalah yang paling dekat yang pernah dia alami dengan Ji Tianxing. Itu juga kenangan terindahnya. Terutama ketika Ji Tianxing membantunya menyingkirkan gas hitam beracun dan menyelamatkan nyawanya. Dia tidak mengambil hati yang begitu besar, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Kesopanan seperti itu membuat Xiao Ling Petik Terbalik Er sangat berterima kasih dan mengukirnya dalam benaknya selamanya. Ketika dia sadar kembali, Ji Tianxing dan Xiao Han telah pergi dan terbang menuju dataran Tiancuan dengan kecepatan kilat. Dia melihat sosok mereka yang pergi dengan senyum bahagia dan bergumam, Kakak Tianxing, saya yakin Anda pasti akan memadamkan wabah dan memberi manfaat bagi orang-orang di Laut Timur. Saya harap Anda akan berhati-hati dan tidak terluka. Aku akan kembali ke Blackrock City sekarang dan menunggu kemenanganmu dan paman Xiao Han kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia juga berbalik dan bergegas keluar kota. Ji Tianxing dan Xiao Han bergegas melintasi langit, kecepatan mereka secepat cahaya. Dataran Tiancuan berjarak ratusan ribu mil dari kota Yongyang. Jika mereka membawa serta Xiao Linger, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari penuh. Namun, dengan kecepatan perjalanan mereka, 18 jam sudah lebih dari cukup. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kota Yongyang, Ji Tianxing mengeluarkan pedang yang patah, pemakaman surga, dan menyerahkannya kepada Xiao Han. Dia menginstruksikan, Tuan Xiao, saya akan memasukkan pedang ini nanti. Saya perlu setengah hari untuk mencari informasi tentang Putra Dewa Darah. Ambil pedang ini dan bergegas ke dataran Tiancuan. Xiao Han tertegun sejenak sebelum dia menerima pedang itu dengan ekspresi serius. Dia menganggup dan berkata, Tianxing, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terbang ke pedang yang patah dan memasuki dunia pedang. Xiao Han menyimpan pedang yang patah itu dan terus bergegas menuju dataran Tianxuan. Ji Tianxing menemukan ruang rahasia di kota bumi yang damai. Jiwa ketuhanannya memasuki makam Kenshin dan tiba di depan 18 batu nisan misterius. Saat telapak tangannya menyentuh batu nisan pertama di sebelah kanan, jiwanya tersedot ke pavilion buku surgawi oleh batu nisan. Ini adalah ketiga kalinya dia memasuki pavilion sutra surgawi. Dia melewati lautan awan dengan mudah, menyeberangi jembatan Giyok Putih, dan memasuki pavilion sutra surgawi. Dia bolak-balik melalui banyak rak buku, mencari buku tentang mitos dan setan kuno. Dia percaya bahwa pavilion buku surgawi pasti telah mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan ras iblis, dan kemungkinan besar ada catatan tentang dewa darah. Lagipula, keturunan dewa darah adalah teknik rahasia iblis kuno. Saat ini, dia tidak cukup tahu tentang dewa darah. Dia tidak tahu bagaimana menemukan dewa darah atau bagaimana menahannya. Jika dia bisa memahami karakteristik dan metode berurusan dengan dewa darah melalui buku-buku di pavilion buku surgawi, dia mungkin bisa menyelesaikan wabah di Laut Timur. Waktu berlalu dengan tenang, dan dua jam berlalu dengan cepat. Jitiansing mencari lebih dari 30 rak buku dan akhirnya menemukan empat buku yang berhubungan dengan klan iblis kuno. Dia memegang empat buku di tangannya dan dengan cepat membolak-baliknya dengan kekuatan jiwa ilahinya. Setiap buku sangat tua dan setebal batu bata. Ada banyak informasi yang terekam pada mereka. Dia membaca halaman demi halaman, menganalisis isinya dengan cermat. Setelah sekitar satu jam, dia mencapai beberapa halaman terakhir dari buku pertama, yang mencatat peristiwa besar dari era kuno. Di era kuno, sebelum pecahnya perang besar para dewa, dewa iblis leluhur mengamuk di seluruh dunia, dengan ceroboh membantai para ahli dari berbagai ras. Alasan mengapa dia begitu kuat, selain kekuatannya sendiri dan seni iblis yang mendalam, juga karena keturunan dewa darah. Dewa iblis leluhur menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai panduan dan melengkapinya dengan berbagai keluhan langit dan bumi, hantu, dan kekuatan kotoran untuk menciptakan tiga ribu sion dewa darah. Tiga ribu keturunan dewa darah seperti keturunannya. Mereka berkomunikasi dengan jiwa ilahinya dan juga bisa bertindak sebagai klonnya. Setiap sion of the blood god membawa kekuatan sembilan kesengsaraan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menyebabkan bencana yang menghancurkan, menyebabkan banyak kematian. Setelah makhluk dari berbagai ras dibantai oleh sembilan kesengsaraan, mereka akan menghasilkan darah, daging, dan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Keturunan dewa darah itu seperti pusaran, dengan gila-gilaan melahap energi darah di langit. Kekuatan mereka terus meningkat. Pada saat itu di tanah Tian Suan, tiga ribu keturunan dewa darah dan puluhan juta tentara iblis dengan ceroboh menaklukkan dunia dan membantai orang-orang dari berbagai ras. Ratusan juta makhluk dibantai dan diracuni. Sions of the blood god terus mendapatkan energi darah dan kekuatan jiwa, dan kekuatan mereka juga meroket. Selama perang besar para dewa, tiga ribu keturunan dewa iblis leluhur semuanya telah mencapai alam suci dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setiap Sion of the blood god sebanding dengan para ahli top dari berbagai ras di benua itu. Ketika tiga ribu keturunan dewa darah berkumpul bersama, mereka cukup untuk melawan dewa dari berbagai ras. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga membuat para dewa merasa takut. Untungnya, selama perang besar para dewa yang membuat zaman, dewa iblis leluhur dibunuh bersama oleh para ahli terkuat para dewa. Tiga ribu keturunan dewa darah di bawah komandonya juga dimusnahkan oleh banyak dewa. Setelah perang besar para dewa, dewa iblis leluhur menghilang tanpa jejak. Sion of the blood god juga menjadi sejarah dan tidak muncul lagi selama puluhan ribu tahun. Para ahli dari berbagai ras telah melupakan apa yang terjadi di masa lalu dan tidak mengingat bencana darah mengerikan yang diciptakan oleh Sion of the blood god. Hampir semua orang percaya bahwa teknik mistik keturunan dewa darah telah hilang dan menghilang bersama dewa iblis leluhur. Namun, setelah Jitiansing selesai membaca isi buku itu, hatinya sangat berat, dan ekspresinya agak jelek. Saya benar, The Sions of the blood god dapat melahap energi darah dan jiwa untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Mereka bahkan dapat melampaui alam esens soul dan alam kesengsaraan kesembilan untuk mencapai alam saint yang legendaris. Dari situasi saat ini, lusinan keturunan dewa darah yang diciptakan oleh kaisar iblis kemungkinan besar berada di alam asal surga. Oleh karena itu, wabah beracun yang mereka keluarkan hanya efektif pada orang-orang di bawah alam soul tempering. Itu tidak bisa membahayakan para ahli soul tempering. Namun, setelah Sions of the blood god menciptakan bencana dan membunuh jutaan orang, mereka dapat melahap energi darah dan dengan cepat mencapai ranah soul tempering. Ketika itu terjadi, bahkan para ahli soul tempering tidak akan mampu menahan kekuatan sembilan kesengsaraan. Mereka akan terkorosi oleh racun wabah dan mati. Jika Sions of the blood god diizinkan untuk menciptakan bencana di benua dan membantai orang-orang dari berbagai ras, kekuatan mereka akan meroket. Ketika lusinan Sions of the blood god mencapai ranah soul tempering, ras fin akan menjadi sangat kuat. Jika Sions of the blood god itu mencapai alam esens soul, kiamat ras manusia, iblis, dan air akan tiba. Pada pemikiran ini, hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Namun, dia hanya bisa bersabar dan terus membaca tiga buku kuno lainnya. Buku kuno kedua mencatat banyak rahasia ras fin, serta informasi yang berkaitan dengan ritual pengorbanan dan kultivasi. Buku kuno ketiga serupa, itu tidak menyebutkan teknik mistik keturunan dewa darah. Ketika Jitiansing membolak balik buku keempat dan mencapai paru kedua, dia menemukan catatan tentang keturunan dewa darah. Tercatat dengan jelas bahwa Sions of the blood god bukanlah iblis, juga tidak seperti manusia atau setan. Sebaliknya, mereka adalah spesies antara iblis dan spektra. Sions of the blood god memiliki segala macam penampilan yang aneh. Beberapa adalah binatang iblis besar, beberapa kabut setan, dan beberapa awan darah. Namun, Sions of the blood god memiliki karakteristik yang sama, mereka haus darah. Melahap energi darah dan jiwa dari semua jenis makhluk hidup adalah sifat mereka. Baik itu orang-orang dari berbagai ras, prajurit, binatang iblis, ular, atau serangga, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Ketika Jitiansing membalik ke beberapa halaman terakhir dari buku kuno itu, matanya berbinar. Isi dari halaman-halaman ini terkait dengan bagaimana menghadapi ilusi dewa darah. Dia membaca kata demi kata dan dengan cepat mengerti bagaimana menghadapi ilusi dewa darah. Ilusi dewa darah adalah jenis iblis yang spesial. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, tetapi mereka dapat melahap darah dan jiwa untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ilusi dewa darah sangat sulit untuk dihadapi. Hampir tidak mungkin membunuh mereka dengan teknik seni bela diri biasa. Cara tercepat dan paling efektif untuk membunuh ilusi dewa darah adalah dengan membuat arah langit dan bumi, mengaduk angin dan awan, dan mengaktifkan kekuatan suci petir. Ilusi dewa darah sangat yin dan iblis jahat, sedangkan kilat sangat yang dan kuat. Itu adalah penghitung yang sempurna untuk ilusi dewa darah. Tentu saja, master biasa dan master seni bela diri tidak bisa mengendalikan kekuatan petir. Meskipun metode ini cepat dan efektif, sulit untuk dieksekusi, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Cara lain untuk membunuh ilusi dewa darah adalah dengan menekan mereka dalam aray lima api surgawi ekstrim dan menggunakan kekuatan lima api surgawi ekstrim untuk membakar dan memurnikannya. Proses ini sangat lambat dan biasanya membutuhkan waktu 49 hari untuk menyelesaikannya. Tentu saja, bagian yang paling sulit adalah bagaimana menekan ilusi dewa darah di dalam barisan. Ini membutuhkan banyak usaha dari para seniman bela diri. Selain dua metode ini, buku kuno juga mencatat dua metode lain untuk menangani ilusi dewa darah. Namun, kedua metode ini hanya bisa dilakukan oleh saint dan master negara dewa. Bagi Jitian Singh, kedua metode ini adalah ilusi dan bahkan tidak dapat memahaminya. Segera, dia selesai membaca buku kuno keempat. Dia menutup buku kuno itu dan menghela nafas lega. Senyum puas muncul di wajahnya. Untungnya, saya datang ke pavilion buku surgawi tepat waktu untuk memeriksa informasi dan belajar tentang ilusi dewa darah. Jika saya pergi ke dataran Tiancuan, bahkan jika saya menemukan ilusi dewa darah, saya tidak akan dapat melakukan apapun. Seniman bela diri biasa tidak dapat mengendalikan petir dan tidak dapat melakukan apapun terhadap ilusi dewa darah. Namun, saya berbeda. Mata spiritual gunturku pasti bisa membunuh ilusi dewa darah. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia mengembalikan keempat buku kuno itu ke rak dan bangkit untuk meninggalkan pavilion buku surgawi. Setelah beberapa saat, jiwa ilahinya meninggalkan makam Kenshin dan kembali ke tubuhnya. Dia berjalan keluar dari ruang rahasia dan berjalan mengitari istana Tuan Kota Tanah yang damai untuk mengunjungi Yun Yao dan Raja Jinsan. Setelah beberapa hari pemulihan, luka Yun Yao telah pulih hingga 80 persen. Dia akan segera pulih sepenuhnya. Raja Gunung Emas masih tertidur lelap, dan jiwa ilahinya masih belum pulih. Dengan demikian, Jitiansing meninggalkan dunia pedang dengan ketenangan pikiran. Dengan kilatan cahaya, dia terbang keluar dari pedang yang patah dan muncul di samping Xiao Han. Xiao Han berlari kencang di langit. Dia telah terbang selama 10 jam berturut-turut. Melihat Jitiansing muncul, dia dengan cepat mengembalikan pedang yang patah dengan kedua tangan dan bertanya dengan prihatin, Tiansing, bagaimana penyelidikanmu? Apakah Anda menemukan petunjuk? Jitiansing menerima pedang yang patah itu dan mengangguk. Jangan khawatir, aku sudah menemukan informasi tentang Dewa Darah dan menemukan cara untuk melawannya. Mata Xiao Han berbinar saat mendengar ini. Dia berkata dengan penuh semangat, itu bagus. Maka kita akan dapat segera menemukan Dewa Darah dan melenyapkannya. Jitiansing juga menantikannya. Dia menganggup dan berkata, saya harap kita bisa menyelamatkan orang-orang tepat waktu dan tidak menimbulkan bencana. Kemudian, mereka berdua berhenti berbicara dan bergegas dengan sekuat tenaga. Setelah 10 jam, keduanya akhirnya melintasi ribuan gunung dan sungai dan memasuki dataran Tiancuan. Dataran Tiancuan adalah salah satu dataran terbesar di benua timur. Itu memiliki radius ratusan ribu mil. Di dataran luas ini, ada padang rumput hijau tak terbatas dan hutan hijau gelap di mana-mana. Pada saat yang sama, ada puluhan kota dan ratusan desa di dataran Tiancuan. Puluhan juta orang tinggal di sana. Sejauh ini, wabah beracun hanya menyebar ke kota-kota pesisir. Itu belum menyebar ke dataran Tiancuan. Empat kam pengungsi yang didirikan oleh Xiao Han berada di tepi dataran. Mereka terpisah puluhan ribu mil. Setelah keduanya memasuki dataran Tiancuan, mereka bergegas ke kamp pengungsi pertama, Kama. Setelah satu jam, keduanya tiba di langit di atas Akem. Ji Tianxing berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Dia melihat ada tenda dan gubuk lumpur di mana-mana di padang rumput dalam radius 200 mil. Ribuan tenda seperti jamur, tersusun rapat di padang rumput. Setiap tenda bisa menampung ratusan orang. Ribuan tenda bisa menampung ratusan ribu orang untuk sementara waktu. Selain tenda, ada ribuan gubuk lumpur yang dibangun di sekelilingnya. Mereka dibangun oleh tentara-tentara Eastwood yang menggali lumpur dari padang rumput. Di sekitar kamp pengungsian, ada puluhan ribu prajurit elit yang menjaganya. Ada juga puluhan formasi besar yang dibentuk oleh para ahli Divine Origin Stage untuk melindungi seluruh kamp. Jutaan orang yang menderita wabah tinggal di tenda dan gubuk lumpur dengan semangat rendah. Mereka mengandalkan bahan hidup mereka yang sedikit untuk menghidupi diri mereka sendiri. Untungnya, tidak ada wabah beracun di kamp pengungsian. Juga tidak ada gerakan aneh di sekitarnya. Melihat ini, Xiaohan dan Jitian Singh menghela nafas lega. Jitian Singh berdiri tinggi di langit dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki situasi di sekitarnya. Xiaohan mendarat di kamp pengungsi dan mengumpulkan beberapa jenderal tentara Eastwood. Dia memperingatkan mereka dengan hati-hati. Setengah jam kemudian, keduanya meninggalkan kamp pengungsian dan segera bergegas ke kamp pengungsian kedua, Kambe. Kambe berjarak 40 ribu mil jauhnya. Itu terletak di dekat hutan lebat. Ketika mereka berdua tiba, Jitian Singh melihat deretan gubuk kayu di padang rumput dalam radius 200 mil. Struktur gubuk kayu itu sederhana, tetapi bisa menampung puluhan orang untuk sementara. Para prajurit tentara hutan timur telah menebang pohon di hutan dan buru-buru membangunnya dengan bahan yang mereka kumpulkan di dekatnya. Ada lebih dari 8 ribu gubuk kayu yang dapat menampung lebih dari 700 ribu orang. Selain gubuk kayu, ada banyak tenda di padang rumput. Sejumlah besar orang tinggal di dalamnya. Jitian Singh dan Xiaohan berada di langit, mengamati situasi kamp pengungsi. Mereka menggunakan jiwa mereka untuk mencari aura klan iblis. Pada saat ini, dua pembangkit tenaga Heaven Origin Stage berbaju sirah dan membawa pedang menyerbu dari jauh. Jitian Singh melirik mereka dan mengenali mereka sebagai jenderal tentara Iswut. Namun, kedua jenderal itu berlari dengan sekuat tenaga. Wajah mereka penuh kepanikan dan kekhawatiran. Melihat ini, Jitian Singh dan Xiaohan memiliki firasat buruk. Mereka bergegas menemui mereka dan menghalangi jalan mereka. Kedua jenderal itu berlari dengan tergesa-gesa. Mereka akan memarahi seseorang ketika mereka tiba-tiba dihentikan. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Xiaohan, mereka terengah-engah seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Mereka dengan cemas melaporkan situasinya. Salam, Jenderal Ilahi. Jenderal Ilahi, kamu datang pada waktu yang tepat. Kami adalah Jenderal Kam C. Baru saja, sejumlah besar gas hitam tiba-tiba muncul di luar kam. Banyak burung dan binatang mati dan berubah menjadi darah dan tulang. Jenderal Ilahi, wabah beracun akan segera menyebar di Kam C. Silakan pergi dan lihatlah. Mendengar ini, wajah Xiaohan tiba-tiba berubah. Cahaya dingin melintas di matanya. 1239 Munculnya wabah beracun menandakan kedatangan putra Dewa Darah. Jitiansing dan Xiaohan bersemangat dan penuh harap, tetapi lebih dari itu, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Xiaohan menatap kedua jenderal dengan mata tajam dan bertanya dengan tegas, kalian berdua melarikan diri dengan tergesa-gesa. Apakah kamu peduli dengan tentara dan orang-orang di Kam? Kedua jenderal itu terintimidasi oleh ketegasannya. Mereka segera menundukkan kepala dan melaporkan dengan ketakutan dan gentar, Jenderal, Anda salah paham dengan kami. Kami tidak melarikan diri karena ketakutan. Jenderal, kami diperintahkan oleh Jenderal Lee untuk datang ke kubu kedua untuk melaporkan berita tersebut guna mencegah wabah beracun menyebar dan mempengaruhi kubu kedua. Jenderal Lee memimpin semua prajurit untuk melindungi dan mengevakuasi orang-orang di kam. Mendengar kata-kata mereka, Xiaohan sedikit lega. Dia dengan cepat memerintahkan, pergi ke kam kedua dan laporkan beritanya. Saya akan pergi ke kam ketiga sekarang. Setelah itu, dia bergegas ke kam ketiga bersama Jitiansing. Kedua brigadir jenderal itu membungkuk dan buru-buru berbalik dan terbang menuju kam pengungsi yang tidak jauh. Empat jam kemudian, Jitiansing dan Xiaohan tiba di kam ketiga. Kam pengungsi terletak di padang rumput yang kering. Tidak jauh dari sana, ada hutan yang luas. Ada tenda dan rumah kayu di mana-mana di padang rumput dalam radius 200 mil. Jutaan orang tinggal di dalamnya. Ketika mereka masih beberapa ratus mil jauhnya, Jitiansing sudah dapat melihat bahwa tanah di bawah dipenuhi oleh sekelompok orang biasa. Ada lebih dari 800 ribu orang yang berkumpul bersama. Mereka mengalir melintasi padang rumput seperti air pasang dan bergegas menuju mereka. Di sekitar kerumunan, ada puluhan ribu tentara hutan timur dengan baju besi dan pedang. Mereka melindungi orang-orang dengan cermat. Di langit, ada delapan jenderal dan jenderal di Sky Origin Stage. Mereka menjaga orang-orang dengan waspada. Jelas, wabah beracun telah menyebar di luar kam kedua. Semua orang melarikan diri dari kam pengungsi dengan panik dan berlari menuju kedalaman dataran Tiancuan. Beberapa ratus mil di depan, kam kedua ditemukan. Langit dipenuhi kabut hitam dan ki iblis. Itu sudah ditutupi oleh wabah beracun. Melihat pemandangan ini, Xiaohan untuk sementara menghela nafas lega. Paling tidak, warga sipil telah melarikan diri dari kam pengungsi dan untuk sementara melarikan diri dari jangkauan wabah beracun. Namun, ekspresi Ji Tianxing menjadi sangat serius. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Ini buruk. Setan selalu licik dan berbahaya. Saya khawatir ini adalah skema mereka. Ketika Xiaohan mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru bertanya, Tianxing, ada apa? Ji Tianxing mengerutkan alisnya dan menjelaskan dengan wajah serius, wabah mematikan telah pecah di batalion ketiga, memaksa semua prajurit dan warga sipil untuk mengungsi. Namun, wabah yang sangat beracun yang memenuhi langit akan menyebar dengan cepat dan segera menyusul ratusan ribu rakyat jelata. Selain itu, saya curiga ini dilakukan dengan sengaja oleh setan. Wabah beracun yang mereka lepaskan sebelumnya hanya untuk memaksa semua orang meninggalkan kampengungsian. Sekarang, ratusan ribu warga sipil berlarian melewati padang rumput hampir tanpa pertahanan atau perlindungan. Jika iblis melepaskan wabah yang sangat beracun saat ini, itu akan menjadi bencana berdarah. Ekspresi Xiaohan berubah. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Tianxing, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Namun, wabah yang sangat beracun telah menyelimuti batalion ketiga. Warga sipil hanya bisa lari. Untungnya, kami tiba tepat waktu. Seharusnya tidak ada masalah. Saat dia mengatakan itu, dia terbang menuju kerumunan besar dan perkasa. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di kerumunan yang ramai seperti air pasang. Beberapa gumpalan kiwabah hitam yang sangat beracun meledak seperti awan jamur dan dengan cepat menyelimuti sebagian besar kerumunan. Ki hitam berguling dan menutupi langit. Ratusan ribu warga sipil berdesakan dan bergerak sangat lambat. Bahkan ketika mereka melihat ki hitam meletus, mereka tidak punya waktu untuk menghindarinya. Selain itu, gumpalan ki hitam meledak dari berbagai tempat dan menyelimuti sebagian besar kerumunan dalam sekejap mata. Seketika, jeritan yang menghancurkan bumi meletus dari kerumunan. Itu adalah lolongan ketakutan dan keputus asaan. Gelombang suara yang bergulung itu seperti guntur yang teredam, bergulung dengan keras di langit di atas padang rumput. Puluhan ribu warga sipil yang lemah berjuang dan jatuh ke dalam ki hitam yang beracun. Mereka berbaring di padang rumput, berguling dan berkedut kesakitan. Kemudian, hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh mereka membusuk dan berubah menjadi genangan darah, hanya menyisakan tulang putih. Ki hitam tak terbatas menutupi langit, menyebabkan area dalam radius 200 mil menjadi gelap. Saat gas hitam beracun menyebar, ratusan ribu warga sipil jatuh ke tanah satu demi satu seperti gandum dipotong. Melihat pemandangan ini, Xiaohan, Jitian Singh, dan banyak prajurit tentara hutan timur sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka meraung ke langit. Ah, iblis terkutuk, aku akan membunuh kalian semua. Xiaohan meraung marah dan bergegas menuju kerumunan dengan aura pembunuh. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat melindungi warga sipil dengan tiba di batalion ketiga tepat waktu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setan akan melepaskan wabah yang sangat beracun tepat di depan hidungnya dan membunuh ratusan ribu warga sipil. Pada saat ini, dia sangat marah. Tubuh dan pikirannya agak gila oleh niat membunuh yang mengerikan. Tentu saja, ketika wabah yang sangat beracun itu pecah, dia sudah melihatnya dengan jelas. Orang-orang yang melepaskan wabah yang sangat beracun itu adalah Raja Iblis Elit yang menyamar sebagai warga sipil. Mereka semua memegang labu iblis Yin Ungu. Dia sembarangan bergegas ke kerumunan dan dengan berani mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Raja Iblis. Delapan jenderal di langit juga sangat marah. Mata mereka berubah menjadi merah darah, dan aura pembunuh yang keluar dari tubuh mereka memadat menjadi api merah darah. Meskipun mereka telah terkorosi oleh ki hitam dan sudah terinfeksi wabah yang sangat beracun, mereka tidak takut. Namun, mereka tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Mereka bahkan tidak memikirkan apakah mereka akan mati. Mereka semua mengeluarkan pedang dan golok mereka dan tanpa rasa takut bergegas ke kerumunan di bawah untuk membunuh Raja Iblis yang melepaskan wabah yang sangat beracun. Tidak hanya delapan jenderal, bahkan empat puluh ribu tentara hutan timur di sekitar kerumunan tidak panik dan melarikan diri. Meskipun wabah yang sangat beracun telah menyebar dan mereka dikelilingi oleh ki hitam, mereka tetap tenang dan melakukan yang terbaik untuk membantu warga sipil melarikan diri. Pada saat ini, darah besi, kebanggaan, dan martabat tentara hutan timur tidak diragukan lagi ditampilkan. Mata Jitiansing agak merah, dan tangannya gemetar karena marah. Ki hitam melayang di udara, dan ratusan ribu warga sipil berubah menjadi darah dan tulang di tempat. Itu merupakan pukulan besar baginya. Meskipun dia pernah melihat pemandangan kota yang penuh dengan tulang belulang sebelumnya, itu tidak separah ini. Itu bahkan lebih mengejutkan. Di bawah ki hitam yang sangat beracun yang menutupi langit, warga sipil tidak bisa melawan sama sekali. Mereka diracun sampai mati seperti semut. Kehidupan manusia seperti rumput, murah dan rapuh. Dia tidak pernah membenci iblis sebanyak yang dia lakukan sekarang. Dia benci bahwa dia tidak bisa membunuh semua iblis di dunia. Namun, dia tidak terburu-buru ke kerumunan untuk membunuh Raja Iblis yang melepaskan wabah yang sangat beracun. Siaohan dan delapan jenderal sudah cukup untuk menghadapi mereka. Dia buru-buru melepaskan energi spiritualnya dan mencari jejak Dewa Darah. Lagipula, ratusan ribu warga sipil telah dibantai di tempat, dan awan tebal darah dan ki memenuhi langit. 1240. Jitiansing awalnya berpikir bahwa Putra Dewa Darah akan bersembunyi di tengah kerumunan dan melahap ki darah. Atau mungkin, Putra Dewa Darah akan bersembunyi di dekatnya dan melahap awan darah di langit. Namun, saat dia terbang di langit dan mencari di daerah itu dengan jiwa ilahinya, dia tidak dapat menemukan jejak Putra Dewa Darah. Dia hanya bisa terbang kembali ke langit di atas kerumunan dan menggunakan teknik seni bela diri rahasia untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi untuk menciptakan tornado. Us! Saat dia mendorong telapak tangannya, dua tornado menakutkan setinggi ribuan kaki menyapu langit. Dalam radius 100 mil, tornado yang menghancurkan bumi segera meledak. Namun, tornado yang melolong tidak bisa menerbangkan gas hitam beracun yang menutupi langit. Jelas tidak realistis menggunakan metode ini untuk membubarkan wabah beracun. Ji Tian Xing dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kemarahan. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb, melepaskan pusaran cahaya putih. Pusaran cahaya putih suci setidaknya memiliki lebar 10 kaki dan menggantung di langit. Pusaran itu melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan yang melahap gas hitam beracun di langit. Cara ini memang efektif. Gas hitam beracun yang tak berujung dengan gila-gilaan mengalir dari segala arah dan dimakan oleh pusaran cahaya putih. Setelah sekitar 100 napas, gas hitam beracun yang menutupi 100 mil benar-benar dimakan oleh pusaran cahaya putih. Langit dan bumi kembali normal. Ji Tian Xing melepas pusaran cahaya putih dan terengah-engah dengan wajah pucat. Menggunakan teknik seperti itu barusan menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan membuatnya sangat lelah. Selain itu, Heaven Mending Orb dalam pikirannya telah melahap terlalu banyak gas hitam beracun dan menjadi redup. Itu samar-samar ditutupi dengan lapisan gas hitam. Bahkan dengan kekuatan Heaven Mending Orb, masih perlu beberapa saat untuk sepenuhnya memurnikan gas hitam beracun itu. Di padang rumput yang luas, semua orang berhenti melarikan diri dan terengah-engah. Ji Tian Xing berdiri di langit dan melihat ke tanah di bawah. Dia melihat pemandangan yang sangat tragis. Padang rumput dalam jarak 100 mil telah menjadi gurun hitam merah. Semua bunga dan tanaman telah berubah menjadi abu hitam. Tanah benar-benar basah oleh darah dan berubah menjadi hitam merah. Itu mengeluarkan bau darah yang memenuhi langit. Setidaknya 700 ribu kerangka dan mayat berserakan di seluruh gurun. Puluhan ribu mayat berserakan di rerumputan ke segala arah. Beberapa milik tentara Donglin, sementara yang lain milik prajurit biasa dan rakyat jelata. Kerumunan yang sebelumnya ramai kini menjadi terpencar dan terpencar. Ji Tian Xing memindai dengan divine sense-nya dan menghitung bahwa hanya ada 90 ribu yang selamat. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, sedangkan sisanya adalah tentara-tentara hutan timur. Tentu saja, dari 90 ribu orang yang selamat, setengahnya terinfeksi wabah beracun. Tubuh mereka mengeluarkan asap hitam, kulit dan daging mereka terus bernanah, dan darah hitam mengalir keluar. Mereka berkedut dan berteriak kesakitan. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan tertentu dan tidak mati untuk saat ini. Namun, paling lama dalam dua atau tiga hari, puluhan ribu orang ini akan berubah menjadi darah dan tulang. Bahkan delapan jenderal tahap asal langit tampak suram. Mereka tampak dalam semangat rendah. Mereka telah terkorosi oleh wabah beracun dan ditakdirkan hanya hidup selama sebulan. Namun, mereka tidak takut. Mereka tidak menangis atau menjadi gila. Mereka semua berlutut di depan Xiaohan dan meminta maaf karena takut dan gentar. Tuan Jenderal Ilahi, bawahan ini tidak kompeten dan gagal melindungi rakyat. Tolong berikan kematian bawahan ini, Lord Divine General. Tuan Jenderal Ilahi, kami adalah jenderal tentara Donglin, tapi kami bahkan tidak bisa melindungi rakyat kami. Kami malu melihat orang-orang di Laut Timur. Kami hanya meminta kematian. Xiaohan berdiri di rumput tanpa ekspresi dan menatap delapan Jenderal dengan acuh tak acuh. Tiga Raja Iblis yang menyamar sebagai orang biasa dan melepaskan asap hitam beracun telah dibunuh olehnya. Namun, ratusan ribu rakyat jelata telah meninggal. Bencana telah terjadi, dan fakta tidak dapat dibalik. Ada kebencian yang sangat besar di hatinya yang tidak bisa dibasu oleh air Laut Timur. Setelah keheningan yang lama, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, Jenderal, Ras Iblis sangat kuat. Mereka tercela dan licik. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Bahkan jika saya datang ke sini secara pribadi, saya tidak dapat menghentikan terjadinya bencana. Saya hanya bisa menyaksikan ratusan ribu rakyat jelata di bantai. Anda telah melakukan yang terbaik dan tidak mempermalukan martabat tentara Donglin. Kejahatan apa yang Anda lakukan? Apalagi kalian semua telah diracuni oleh wabah. Anda tidak akan hidup lama. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Delapan jenderal memiliki perasaan campur aduk. Mereka semua menundukan kepala diam-diam untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Xiao Han. Saat ini, Ji Tian Xing terbang turun dari langit dan mendarat di samping mereka. Jenderal, jangan putus asa. Bahkan jika Anda telah diracuni oleh wabah, Anda pasti tidak akan mati. Semuanya, bersihkan medan perang dan selesaikan rakyat jelata yang masih hidup. Dalam tiga hari, saya akan mengucapkan mantra untuk membantu Anda membersihkan asap hitam beracun. Ji Tian Xing memandang ke delapan jenderal dan berkata dengan tenang. Mendengar kata-katanya, ke delapan jenderal menoleh untuk melihatnya secara serempak. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Mereka tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa membersihkan racun wabah. Mereka semua memandang Xiao Han dengan mata bertanya. Xiao Han menganggup dan berkata dengan nada bermartabat, ini adalah jenius nomor satu di benua ini, jenius nomor satu dari kediaman kekaisaran. Dia adalah Ji Tian Xing, penguasa wilayah Tian Chen. Mata ke delapan jenderal itu langsung berbinar, memperlihatkan ekspresi hormat yang tiada taraf. Mereka semua membungkuk kepada Ji Tian Xing dan berkata serempak, Salam, Tuan Ji. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Jenderal, tolong bangun. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka bangkit. Kemudian, Xiao Han memerintahkan delapan jenderal untuk membersihkan medan perang dan mengatur kembali rakyat jelata yang masih hidup dan tentara Dong Lin. Dia mengikuti Ji Tian Xing dan meninggalkan medan perang, bergegas ke kam ketiga. Saat keduanya tiba di kam pengungsian, mereka melihat situasi di kam tersebut. Itu adalah pemandangan kehancuran dan kehancuran. Kam pengungsian dengan radius 200 mil masih diselimuti asap hitam. Sebagian besar dari ribuan tenda dan rumah kayu di kam telah runtuh. Beberapa bahkan terbakar. Di dalam tenda, rumah kayu, dan rerumputan, ada darah hitam dan merah di mana-mana. Tulang berserakan di mana-mana. Saat wabah merebak, setidaknya 200 ribu rakyat jelata tidak sempat melarikan diri dari kam pengungsi dan meninggal di tempat. Ji Tian Xing dan Xiao Han menggeledah seluruh kam pengungsi dan hanya menemukan beberapa ratus orang yang selamat. Namun, orang-orang ini semuanya diracuni dan tidak berumur panjang. Setelah bencana wabah racun, kam ketiga dihancurkan. Dari jutaan rakyat jelata, hanya beberapa puluh ribu yang tersisa. Xiao Han memerintahkan delapan jenderal untuk membawa para penyintas ke kam ketiga dan berlindung di sana. Dia dan Ji Tian Xing tetap di tempatnya, berdiri di udara di atas gurun yang dipenuhi tulang. Melihat 700 ribu mayat rakyat jelata di gurun, Xiao Han menggunakan seni rahasia elemen tanah dan menggali lubang besar di gurun. Kemudian, dia mengubur mayat yang tak terhitung jumlahnya di lubang yang dalam, membiarkan mayat orang-orang beristirahat dengan tenang. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan merenung. Dia sedang memikirkan pertanyaan yang sangat penting. Setelah Xiao Han selesai, dia datang ke sisinya dan bertanya, Tian Xing, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda menemukan beberapa petunjuk? Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan wajah serius, sejauh ini, sembilan raja iblis yang mengawal Dewa Darah Yin Qi semuanya dibunuh oleh kita. Namun, Dewa Darah tidak muncul. Kami mencarinya kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya. Apa artinya ini? Xiao Han tercengang dan bertanya dengan cemberut, apa artinya? Mungkinkah dia bersembunyi di kegelapan dan tidak muncul? Tidak. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, itu memang bersembunyi di kegelapan. Namun, itu pasti ada di dekatnya dan diam-diam mengawasi kita. Saya yakin pasti ada metode khusus untuk mendeteksi keberadaan kita. Terima kasih telah menonton!